Pesta Pernikahan di Purbalingga, Jawa Tengah Pesta tersebut langsung dibubarkan petugas gabungan lantaran dinilai tidak mematuhi protokol kesehatan dan juga tidak mengantungi izin Alhasil, petugas menegur pemilik acara dan melarang menerima kunjungan tamu Pemilik acara juga tidak luput dari sanksi berupa teguran lisan Karena masyarakat tidak ada izin untuk hajatan tersebut Pemerintah Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Purbalingga Kerumun atau resepi tidak diperbolehkan Karena tempat berkerumun nanti berkembangnya COVID-19 tersebut Selain melarang sebuah acara yang dapat mengundang kerumunan Pemerintah mengimbau agar menerapkan jaga jarak Dengan kota tamu hanya 25% yang datang secara bergiliran Dari Purbalingga, Jawa Tengah, Catur Edi Purwanto, Ainyis melaporkan Dan Pemirsa, sejak pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM di Sidoarjo, Jawa Timur Masih ditemukan sejumlah pelanggaran protokol kesehatan Pelanggar yang terjaring diberi surat untuk sidang di pengadilan negeri Sidoarjo Dalam operasi justisi yang digelar pada Sabtu sore Petugas menjaring belasan pelanggar yang rata-rata tidak menggunakan masker Atau menggunakan masker dengan tidak benar Meskira zia operasi justisi protokol kesehatan dalam pelaksanaan pemberlakuan Pembatasan kegiatan masyarakat terus dilakukan Namun jumlah pelanggar yang terjaring masih cukup tinggi Berbagai alasan disampaikan pelanggar mulai dari lupa tidak memakai masker Hingga tidak sadar fungsi menggunakan masker di tengah pandemi COVID-19 Petugas menindak dengan memberikan surat penindakan pelanggaran Yang akan digunakan untuk mengikuti sidang tindak pidana ringan Atau tipiring di pengadilan negeri Sidoarjo Pakai masker namun tidak ada pada tempatnya Taruh leher tetap kita tepikan kita tidak Hasilnya bagaimana untuk sore ini? Sementara kurang lebih 15 Bagi pengendara roda 2 maupun 4 yang tanpa masker Sanksinya kita tidak dipiring KTP kita tahan Selanjutnya nanti mengikuti sidang di kejaksaan Razia operasi justisi protokol kesehatan di Sidoarjo Akan terus dilakukan setiap hari Selama pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat Atau PPKM hingga tanggal 25 Januari mendatang Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, Ainyus melaporkan Sementara itu pemirsa sebanyak 79 orang penghuni Sebuah panti di Kebun Jeruk, Jakarta Barat terjangkit virus COVID-19 Sebagian penghuni adalah anak-anak penyandang Disabilitas yang kini menjalani isolasi mandiri di dua gedung berbeda Tugas lakukan penyemprotan disinfektan ke berbagai area Yayasan Triasi di Jalan Karamel ke Kebun Jeruk, Jakarta Barat Kelas terbaru panti ini muncul ketika salah satu karyawan mengelus sakit Usai kembali dari berlibur di kampung halamannya Akibatnya 79 penghuni yang terdiri dari 35 siswa 36 pendamping dan 8 karyawan terpapor COVID-19 Kini seluruhnya menjalani isolasi mandiri di dua gedung milik Yayasan Sekarang ini isolasi mandiri 8 hari ke-8 ini Jumlah yang sudah sembuh sama yang masih OTG berapa? Belum ada yang sembuh Semua itu OTG Berapa orang? Semua 79 itu Keadanya gimana Pak? Ya? Keadanya sekarang? Keadanya sudah menurut dokter yang setiap hari bergiliran memonitor Makin membaik Sementara itu, Pores Metro Jakarta Barat langsung merespon dengan memberikan sejumlah bantuan Dalam satu lokasi Yayasan Triasi di wilayah Kebun Jeruk ini terkonfirmasi 79 positif Di sini adalah tempat pendidikan dan pelatihan Di mana sebagian besar adalah penyandang disabilitas Dengan adanya bantuan ini, diharapkan dapat memutus mata rantai penularan COVID-19 di klaser panti tersebut Hingga kini, pihak Yayasan sudah berkoordinasi dengan pihak terkait penanggalan COVID-19 Seperti Suku Dinas Kesehatan Jakarta Barat terdapol sekebun jeruk Dari Jakarta, Miu Tolgadi, Ainyus melaporkan Pemirsa untuk meningkatkan daya saing para UMKM tanah air Di tengah kondisi pandemi COVID-19 Pemerintah akan memperluas akses pasar produk UMKM Dan pemerintah akan mendorong semakin banyak UMKM yang masuk ke pasar digital Pemerintah akan memperluas akses pasar untuk meningkatkan daya saing para UMKM tanah air Sejumlah komoditi unggulan tanah air seperti kopi, perikanan, buah segar hingga produk turunan dari kelapa Dipastikan akan menjadi produk prioritas dalam perluasan pasar Staf khusus Menteri Ukoperasi dan UKM Riza Damanik Menilai pemilihan komoditi unggulannya menjadi penopang UMKM ini Dilakukan lantaran produk tersebut sudah mampu berjaya dalam negeri bahkan luar negeri Damanik memastikan pemerintah akan mendampingi para UMKM Agar proses pergangguan akibat pandemi bisa bangkit kembali Dengan kerjasama sejumlah lembaga lain Itu sudah bagus ya Untuk permintaannya terus tinggi gitu Tapi memang ada masalah di sistem logistiknya yang masih terbatas Nah ini yang saya kira kami, Pak Menteri Kooperasi berkoordinasi tentunya dengan kementerian terkait lainnya Ini sedang melakukan upaya dalam kerangka untuk memberikan penguatan-penguatan Terhadap pelaku-pelaku usaha kita Khususnya yang berorientasi ekspor Supaya komunitinya itu bisa segera terserap di pasar dunia Selain memperluas akses pasar Pemerintah juga akan menyingkatkan daya beli masyarakat Dengan program bangga buatan Indonesia Termasuk memanfaatkan belanja pemerintah agar dimanfaatkan UMKM Kementerian juga terus mendorong agar semakin banyak UMKM yang masuk ke pasar digital Pemirsa Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengajak masyarakat Lombok, MTB Untuk mensukseskan event Motor GP dan ikut terlibat di dalamnya dalam sektor UMKM Menteri Pariwisata, Sandi Undo berharap event tersebut bisa menggairahkan ekonomi masyarakat sekitar Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Saludin Undo Mengunjungi sejumlah objek wisata di Nusa Tenggara Barat Sandi mengunjungi desa wisata Bilebante Wisata hijau Bilebante dan Jonggat Lombok Tengah Mantan Wakil Gubernur DKI ini dikenalkan Dengan semua potensi yang dimiliki wisata hijau Bilebante Seperti makanan, minuman khas desa Kepada warga, Sandi berharap perekonomian warga bisa segera bangkit Meski masih di tengah pandemi COVID-19 Sandi menegaskan event Motor GP di sirkuit Madalika Mampu memberikan dampak pada kesejahteraan ekonomi bagi masyarakat Yang tinggi-tinggi berlama-lama, ini ada pidato disiapin bagus banget Tapi nanti di WA aja kepada semua Jadi masyarakat semua mendukung karena Percuma MotoGP ini dibuat Kalau tidak ada dampaknya ke masyarakat Justru kita harus memastikan ada dampaknya kepada masyarakat